Indonesia ini berjalan dengan aman dan lancar. Ini sebuah harga diri bangsa. Itulah sebabnya kami mengajak MUI juga terus menjaga kondisi yang saat ini terjadi yaitu aman, penteram, dan damai. Pak boleh dijelaskan seperti apa sih Pak kondisi keamanan kita pasca pemilu ini? Karena kan seperti kita tahu masih ada residu-residu seperti dugaan kecurangan melalui sirekap gitu. Tapi secara umum mungkin pantauan dari Kemenko Polukam seperti apa Pak keamanan kita? Pantauan dari Kemenko Polukam aman. Kemudian kita juga akan menunggu pengumuman tanggal 20 Maret nanti apabila ada permasalahan sengketa pemilu ya disalurkan melalui bawah selu dan MK. Ini adalah secara hukum. Semuanya kita pandang secara hukum dan kondisi sampai saat ini aman. Masih ada demo-demo, masih kondisi apa Pak? Nah itu kan riak-riak kecil lah, riak-riak kecil. Tapi kalau di masyarakat, saya turun ke lapangan, kemarin lihat masyarakat juga gamai, mencari nafkah juga dengan tenang, tidak perlu masalahkan lagi masalah-masalah kami ini. Aman semuanya. Kita lihat nanti hasil dari KPU aja ya, kan ini hanya spekulasi dulu dan berita-berita itu juga ya, kita dengar, kita lihat nanti hasilnya dari KPU. Nah itu kan harus dibuktikan, kan masih diduga ya, kita asumsi masih. Jadi ini mengenai masyarakat bagaimana Pak? Adanya dugaan masyarakat bagaimana Pak? Adanya dugaan masyarakat terkait hari beras tinggi saat ini, bagaimana siapa dari? Sampai jumpa di video selanjutnya.